Intro Sebanyak 800 siswa sekolah dasar di Gunung Kidul menerima beasiswa Gunung Kidul cerdas dengan besaran per tahun sejumlah 500 ribu rupiah. Penyerahan beasiswa diserahkan langsung oleh Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanta kepada perwakilan dengan penyaluran dana melalui PT BPRBDG. Biasiswa yang bersumber dari dana APBD tersebut diharapkan dapat berguna untuk biaya pendidikan anak-anak penerima. Bupati juga berpesan untuk para siswa harus punya cita-cita setinggi langit, kalau tidak akan tertindas dengan perkembangan zaman di era globalisasi ini. Penyerahan beasiswa dilakukan di Auditorium Taman Budaya Gunung Kidul, Senin 12 Juni 2023. Makanya dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini dan juga semangat bagi orang tua dan kita semua dan juga peserta atau anak didik, Bapak Ibu Guru semua, ini akan menjadikan bangsa ini besar, negara ini besar, dan kualitas sumber daya manusia juga akan lebih baik lagi. Pemerintah dalam hal ini tidak sepenuhnya ditervensi 100% misalnya, karena memang semua bicara dengan keadaan anggaran saat seperti sekarang ini. Tetapi saya yakin dengan stimulan yang seperti ini akan membangkitkan bagi Bapak Ibu khususnya orang tua, siswa atau orang tua. Hadir dalam wancara tersebut, Komandan Kodim 0730 Gunung Kidul, perwakilan Forkopimda, serta perwakilan dari setiap korwil guru di Kabupaten Gunung Kidul berserta murid penerima biasiswa. Demikian, Teksinarga TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!